Setan mati di salib, tergantung, dan itu yang anda sembah. Yang mereka sembah hanyalah setan yang durhaka, setan yang terkutuk, iudas yang kalian sembah selama 2000 tahun, demikian. Makasih bang, ini konteksnya seolah-olah anda menarasikan bahwa yang nanti salib ini iudas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alhamdulillah, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Di video ini kami Tukang Nyimak suguhkan cuplikan diskusi Kristen versus Islam bersama Bang Mesihim dengan Bang Suma. Dalam video ini membahas siapa yang disalib, Bang Suma menyatakan dengan tegas bahwa yang disalib adalah setan. Baik sahabat, apa tanggapan Bang Mesihim? Mari kita simak bantahannya. Anda selalu menarasikan bahwa menuntut ayat yang mengatakan Yesus harus disembah. Anda harus tahu bahwa Yesus datang dalam dunia ini bukan untuk disembah, tetapi datang sebagai penebus dosa, sebagai manusia. Makanya dikatakan hamba. Anda harus tahu bahwa di awal Nisa atau Eatsasul sudah dikatakan disitu bahwa firman itu adalah Allah, itulah yang menjadi manusia. Nah ketika menjadi manusia, Yesus mengatakan di Markus 10 Eatsasul 45, bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi disinilah pemberitaan Kristus tentang kematiannya sebagai tebusan, yaitu kematiannya di kayu salib. Nah inilah yang tidak dipahami Islam disitu, karena memang di dalam Al-Quran dikatakan diserupakan. Nah ini sudah beda konteks disitu. Nah masalah Yesus disebut utusan, ya memang utusan, karena dia logos Allah yang ditus ke dalam dunia, dalam wujud manusia. Tetapi logos Allah itu adalah hakikatnya Allah sendiri. Masalah Roma 14 ayat 9 tadi, dikatakan bahwa Paulus disitu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saya kira di kisah para Rasul 2 ayat 36, Rasul Petrus dan semua Rasul juga mengatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tidak ada bedanya dengan Roma 14 ayat 9 itu, sama saja. Oke baik, Al-Quranul Karim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Iyadu'una min dunihi illa inata wa iyadu'una illa syaitanam maridah Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang turhaka. Itu kata Quran. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini bahwa yang kalian sembah itu, itu setan. Dengarkan pelan-pelan, Yohannes 6 nomor 70 Yesus berkata, Bukankah aku yang telah memilih engkau yang dua belas orang ini? Dan satu di antaramu adalah setan. Wa iyadu'una illa syaitanam maridah. Dan tidak lain yang mereka sembah, orang-orang kafir itu hanyalah setan yang durhaka. Yesus mengatakan, Dan satu di antaramu adalah setan. Yang disalib ini adalah setan. Kita buktikan. Di dalam Galatia 3 nomor 13, disitu dikatakan, Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana Paulus mengambil kutipan tertulis ini? Di dalam ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa katanya, apabila seseorang yang melakukan dosa, yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada satu tiang. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab seorang yang dikutuk oleh Elohim, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepada nenek moyangmu sebagai milik pusat kamu. Berarti yang disalib, yang digantung ini adalah orang yang melakukan dosa, yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa saya katakan yang disalib ini adalah setan? Karena Yesus yang mengatakan itu. Satu di antaramu adalah setan. Dan Tuhan mengatakan, yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Dan Tuhan mengatakan, orang yang digantung itu adalah orang yang melakukan dosa, yang sepadan dengan hukuman mati. Mari kita analisa ilmiah. Kita bedah di meja akademisi. Pelan-pelan kita. Yang mati digantung itu orang terkutuk. Yang mati digantung itu orang yang dikutuk dan yang mengutuknya bukan manusia. Yang mengutuknya itu adalah Elohim. Karena melakukan dosa sendiri, dosa pribadi, bukan dosa orang yang ditanggung. Apa dosanya? Dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Di mana tertulis, dalam ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima suap antara Judas yang adalah Iblis atau Yesus? Siapa yang makan suap? Siapa yang terkutuk? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Judas? Silahkan. Jadi gini Bang, jadi saya melihat bahwa Bang Suma ini mulai mengarahkan bahwa Yesus itu tidak syalif. Saya mendengar seperti tadi. Nah saya katakan tadi bahwa sebelum penyeliban itu terjadi, Yesus telah memberitakan kematiannya itu tiga kali di dalam Injil. Di dalam Markus 10.45, Yesus sudah mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu sudah pemberitaan pertama bahwa dirinya akan mati. Nah yang kedua, Anda tadi mengutip bahwa Galatia 3.13, Yesus terkutuk. Mestinya Anda pahami kalimat-kalimat di dalam ayat itu. Dikatakan di situ bahwa Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu bukan berarti Yesus terkutuk di situ. Tetapi yang disebut terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan lalu digantung. Sesuai dengan ulangan 21 yang Anda baca tadi. Makanya Rasul Paulus mengatakan sebab ada tertulis, gitu loh. Nah apakah Yesus terkutuk? Ya tidak. Makanya dikatakan karena kita lah makanya dia digantung, gitu loh. Tetapi dia bukan orang terkutuk karena dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Nah di dalam ulangan 27 tadi, Anda mengutip siapa yang menerima suap, ya itu memang konsep hukum Taurat itu. Siapa yang menerima suap itulah yang akan dihukum. Tetapi bukan merujuk kepada Yesus, tetapi merujuk kepada si Judas ini. Yang telah dipilih 12, tetapi satu yang menjadi iblis, yaitu si pengkhianat ini. Tetapi bukan itu, yang digantung. Gitu loh, Bang. Silahkan. Oke, saya tanggapi ya. Anda mengatakan Yesus digantung karena dosa kita. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Ada orang yang digantung karena dosa orang lain. Itu ajaran cuplis. Tak ada itu dalam konsep para nabi, konsep Tuhan, tak ada. Ulangan, keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23, nomor 7. Jangan kau percaya akan dusta. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin punya konsep agama orang bersalah diselamatkan dan orang benar yang menjadi tumpal? Itu ajaran apa? Ajaran Dewa Molok menyerahkan anak manusia untuk tumbal. Untuk mendamaikan antara penyembah-penyembah Molok dengan Dewa Molok. Itu satu. Kemudian ketika Anda berbicara, Yesus tiga kali mengatakan. Tidak. Saya katakan tidak. Yesus hanya mengatakan itu untuk angkatan jahat. Angkatan jahat dalam Yohan dalam Matius 16 dikatakan. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat. Angkatan tidak setia selain tanda Yunus. Sebab tiga hari, tiga malam Yunus dalam perut ikan. Belum kecepatan, jangan mati. Dan diberikan dalam perut bumi. Ini kemungkinan pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Sementara murid-muridnya yang bukan angkatan jahat tidak pernah diajarkan itu. Apa buktinya? Kita lihat dalam Lukas 24, nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang terjadi di sana? Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada kesebelas murid. Dan kepada semua saudara yang lain. Bahwa mayat sudah tidak ada di dalam kubur. Hilang mayat itu. Perempuan-perempuan itu kemudian adalah Maria Magdalena, Johana, Maria Ibu Yaakobus. Dan perempuan lainnya juga. Bersama-sama dengan mereka. Memberitakan kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid Yesus mengatakan perkataan-perkataan itu seakan-akan hanya perkataan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan tersebut. Artinya ketika perempuan itu mengatakan yang di dalam kubur itu bangkit, Pak. Mereka murid-murid tidak percaya. Mereka murid-murid mengatakan itu semuanya adalah omong kosong. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan mereka. Nah, di data nubuk belasnya dikatakan, Sungguhpun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi di kubur itu. Ketika ia menjegung ke dalam kubur, Ia melihat hanya kain kampan, Lalu ia pergi. Dan Petrus dalam hati bertanya, Apalah yang sekiranya terjadi ini? Menandakan Petrus in the gang, Tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Yang diajarkan bangkit pada hari ketiga hanya angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak diberikan satu tanda apapun. Kecuali tanda Yunus sebab tiga hari dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia tiga hari dalam perut bumi. Mereka percaya itu. Sampai Kristen pun percaya. Berarti Kristen ini adalah golongan angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya. Ah, tidak percaya omong kosong itu. Artinya Yesus tak pernah mengajarkan mereka. Mereka tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Angkatan jahat saja yang diberikan tanda. Angkatan jahat yang percaya. Kristen percaya. Kemudian, Berbicara mengenai dosa yang tadi. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak punya dosa. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 27. Terkutulah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, Haleluya. Semua orang harus mengatakan itu. Terkutulah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang bersalah. Siapa yang terkutuk? Judas. Kenapa Judas terkutuk? Karena dia menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Apa yang terjadi kemudian? Apakah kemudian yang mati ini adalah Yesus atau Judas? Yang mati ini adalah orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia makan uang suap. Bukan Yesus. Maka yang mati di atas tiang salib itu adalah setan. Kenapa setan? Karena Judas. Loh, kok Judas setan? Yes. Karena Yesus mengatakan bahwa aku yang memilih engkau yang dua belas. Tapi satu di antaramu adalah setan. Apa buktinya? Setan masuk merasuki Judas. Berarti di dalam diri Judas ada setan. Setan mati di salib. Tergantung. Dan itu yang anda sembah. Berarti Al-Quran benar. Al-Quran mengatakan Yang mereka sembah hanyalah setan yang durhaka. Setan yang terkutuk. Iudas yang kalian sembah selama 2000 tahun. Demikian. Makasih bang. Ini konteksnya. Seolah-olah anda menarasikan bahwa yang disalib ini Judas. Kalau saya dengar tadi. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab. Tentang pemberitaan Yesus yang tiga kali yang saya sebutkan tadi itu. Nah kemudian ketika Yesus diadili. Tentu disitu adalah Yesus sendiri. Kemudian ketika Yesus itu sudah dikuburkan. Di Matius 27 ayat 62. Dimana orang-orang Yahudi itu meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus itu dijaga. Untuk membuktikan perkataan Yesus bahwa apakah benar dia akan bangkit gitu loh. Sesuai perkataannya. Dan itu dipenuhi Pilatus. Kubur Yesus itu dijaga. Nah saat kebangkitan Yesus di Matius 28. Itu malaikat sendiri yang bersaksi kepada para muridnya. Dikatakan disitu akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada disini. Sebab ia telah bangkit. Itu perkataan malaikat. Sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bangkit kembali. Sesuai dengan Markus 10 ayat 32 sampai 45 tadi itu. Gitu bang. Jadi tidak ada kesempatan Yudas disini disalib gitu. Karena memang ini kesaksian para malaikat. Kepada para muridnya. Nah apakah anda mengatakan malaikat ini berbohong. Semua kesaksian dalam Alkitab itu bohong. Gitu loh. Coba bagaimana rasanya anda disitu. Oke. Justru ketika Maria datang kemudian. Ingat sekali lagi saya katakan. Yang datang kekuburan itu. Bukan cuma Maria Magdalena. Datang beberapa orang kekubur. Maria Magdalena. Maria Ibu Jakobus. Artinya ibunya Yesus pun datang. Lalu Sang Yesus yang ditanya. Apakah engkau melihat mayat Tuhan kami disini. Sementara yang ditanya ini adalah Yesus. Masakan Maria tidak mengenal kalau itu adalah Yesus. Menandakan ada sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi. Sehingga yang saya katakan kepada saudara. Bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Maria tidak mengenal anak kandungnya itu mustahil. Lalu kemudian murid-murid mustahil tidak percaya ketika dikatakan kepada mereka. Bahwa Yesus telah bangkit. Apa kata mereka. Tetapi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya. Masakan muridnya tidak percaya. Kalau Yesus sudah mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi meskipun mereka tidak percaya. Salah satu di antara mereka yaitu Petrus. Cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam ia melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu ia pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya. Apa sekiranya yang telah terjadi? Kalau Yesus sudah mengajarkan akan bangkit. Kenapa dia bertanya dalam hatinya apa yang terjadi ya? Harusnya dia mengiangkan. Oh iya memang guru saya mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi nyatanya itu bukti pertama. Bukti kedua. Dalam Lukas 24 nomor 36-37. Coba anda baca di sana. Apa yang dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap. Si murid-murid sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum. Kata Yesus. Assalamualaikum. Mereka semua terkejut. Lalu ketakutan. Dan menyangka. Bahwa mereka sedang melihat hantu. Kalau memang dia sudah dipesan aku akan bangkit pada hari ketiga. Kenapa mereka mengira Yesus itu hantu? Lalu kemudian Yesus menekankan. Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kalian? Lihatlah tanganku. Lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku. Lihatlah. Karena hantu tidak berdaging dan tidak bertolang seperti kamu lihat padaku. Yesus menekankan. Hei teman. Hai bro. Aku bukan hantu loh. Aku manusia loh. Adakah padamu makanan di sini? Untuk membuktikan bahwa aku bukan hantu. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kitab Nabi-Nabi. Dan kitab Masmur. Lalu mereka memberikan apa? Sepotong ikan goreng dan sedikit madu. Untuk apa Yesus minta makanan ikan goreng? Untuk membuktikan dia Tuhan? Atau membuktikan dia bukan hantu? Jadi Tuhan minta dirabah. Rabalah aku. Bukan bang. Manusia ini minta dirabah kalau dia itu bukan hantu. Artinya dia tidak bangkit dari kematian. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika saudara mengatakan bahwa Yesus yang disalib. Apa alasannya Yesus disalib? Paling-paling ajaran pagan yang muncul. Untuk menebus dosa kita. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Ketika kemudian mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Dikatakan kemudian. Aku harus pergi di dalam Lukas 24. Nomor 44. Aku harus pergi sesuai yang tertulis dalam kitab Taurat. Kitab para Nabi dan kitab Masmur. Nah di kitab para Nabi dikatakan. Orang pasik dipakai sebagai tembusan bagi orang yang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang pasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang jujur? Siapa yang benar? Yesus. Berarti siapa yang diganti? Yesus. Siapa yang ditebus? Yesus. Yang menggantikan siapa? Pengkhianat dan orang pasik. Kenapa Judas disebut pasik? Karena di dalam Amsal 17.23. Orang pasik adalah orang yang makan suap. Berarti yang makan uang suap ini siapa? Judas. Berarti yang pasik dipakai mengganti orang yang benar. Berarti Judas dipakai ganti untuk Yesus. Karena Yesus mengatakan. Memang aku pergi. Tetapi harus sesuai yang tertulis di kitab para Nabi. Amsal ini termasuk. Kitab yang ada dalam deretan kitab Nefi'im. Artinya Yesus diselamatkan. Yudas yang menggantikan. Maka tidak salah Al-Quran mengatakan. 2.000 tahun orang Kristen menyembah setan. Yang mati di atas tiang salib. Kenapa disebut setan? Karena Yesus sendiri menyebut Judas itu setan. Di mana tertulis Yesus menyebut Judas setan? Yohannes 6 nomor 70. Demikian. Panas Gurunda, panas Gurunda. Sahabat silahkan dilanjut. Saya mau ibadah sebentar. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan edukasi yang kita berikan ini. Bermanfaat bagi saya sendiri. Bagi Bang Suma. Dan juga bagi guru-guru saya yang ada di sini. Saya tetap stay tune di sini teman-teman. Bersama dengan kalian. Saya hanya ingin ibadah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat yang bisa kami tukang nyimak subuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.